Kembali di News on the Spot Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan kirap kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Acara ini diawali dari Patung Sudirman dan berakhir di Tugu Monas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter Nila Kusuma dan juga juru kamera Muhammad Rinto serta pilot drone Muhassin Jalal dari kawasan silang Monas, Jarta Pusat. Ya Nila, selain memperingati Hari Pahlawan, apa maksud dari Pemprov DKI mengadakan kirap kebangsaan pada pagi tadi? Ya kirap kebangsaan ini merupakan ajang yang sengaja diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merayakan Hari Pahlawan. Dimana selain dari kirap kebangsaan yang berlangsung pada pukul, mulai pukul 6 pagi tadi, nanti malam juga rencananya akan ada tausiyah atau zikir bersama, doa bersama dan juga diawali dengan sholat isya bersama dari masyarakat yang nantinya juga akan di meriahkan atau didatangi oleh sejumlah tokoh-tokoh ulama dan juga tokoh-tokoh nasional. Dan juga memang kegiatan ini sengaja diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu momentum digunakannya kembali kawasan Moras ini untuk kegiatan budaya, lalu juga kegiatan agama, kegiatan pendidikan, dan lain sebagainya. Dan tadi Gubernur Anies Baswedan juga menyampaikan bahwa ini merupakan kegiatan pertama yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan juga kegiatan pendidikan. Dimana memang sebelumnya, pada aturan pergub yang sebelumnya ini tidak menyatakan bahwa diperbolehkan ada kegiatan-kegiatan tersebut. Namun saat ini dan ke depannya, ini dikatakan oleh Anies menjadi momentum bahwa nanti ke depannya pemerintah Provinsi juga akan menggelar kegiatan-kegiatan semacam ini menjadi kegiatan yang terus akan dilaksanakan secara rutin begitu. Jadi ini nanti akan menjadi momentum yang baik bagi pemerintah begitu bersama juga nanti warga jika ingin mengadakan kegiatan seputar keagamaan, pendidikan, dan juga kebudayaan dapat mengajukan hal tersebut kepada tim khusus dari pemerintah Provinsi untuk kemudian bisa di-ACC atau diperbolehkan jika sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi artinya memang sejak hari ini hingga ke depannya, kawasan Monas ini boleh lagi digunakan untuk kegiatan-kegiatan seputar keagamaan dan lain sebagainya. Dari pantauan Anda Nila, pertunjukan apa yang paling menarik perhatian masyarakat pada acara Kirab Kebangsaan pagi tadi? Ya dimulai pada pukul 6 pagi tadi saya menyaksikan cukup banyak parade kebudayaan yang ditampilkan mulai dari budaya Jakarta, lalu juga di luar Jakarta ada Reyok Ponorogo dan lain sebagainya. Menariknya juga tadi disini ada orkestra yang dipersembahkan dari teman-teman dari sekolah Kolese Kanisius yang menampilkan orkestra dan nyanyian-nyanyian, hanya nyanyian dari Jakarta tapi juga nyanyian nasional dan lain sebagainya. Ini sangat menarik sekali. Tadi disampaikan oleh Anies bahwa data yang tercatat tadi dari Kirab Budaya, Kirab Kebangsaan hingga puncak acara ini ada sekitar lebih dari 10.000 orang yang turut berpartisipasi. Jadi memang menarik sekali. Tadi ada pertunjukan Reyok Ponorogo yang ditampilkan oleh anak-anak, lalu juga orang dewasa, lalu juga ada banyak sekali ada marching band, lalu juga drum band, bahkan ada supporter atau yel-yel yang juga disampaikan oleh supporter dari Persija atau yang disebut dengan Jakmania. Jadi memang tadi acara dari Kirab Kebangsaan ini berlangsung cukup meriah. Mulai dari pukul 6 pagi tadi diawali oleh lari bersama dari Sandiaga Uno yang melepas para peserta dari Kirab Budaya. Lalu juga mereka berjalan dari kawasan Sudirman hingga menuju ke Silang Monas ini. Dan tadi di Silang Monas ini juga merupakan puncak acara dari Kirab Kebangsaan yang diwarnai dengan tarian-tarian, lalu juga ada orkestra. Dan sangat menarik sekali dan sangat sayang untuk dilewatkan. Memang karena banyak sekali warga Jakarta yang kebetulan sedang libur hari ini dan sedang berada di Car Free Day. Begitu mengunjungi kawasan Monas dan juga kawasan Sudirman untuk melihat dan juga menyaksikan secara langsung seperti apa berlangsungnya Kirab Kebangsaan yang sangat menarik dan tentunya saya untuk dilewatkan. Dan juga banyak sekali parade kebudayaan dan juga aksi-aksi menarik yang ditunjukkan. Sakti. Ya baik, terima kasih Nila atas laporan Anda. Nila Kusuma melaporkan dari Silang Monas, Jakarta Pusat.